Kau bertemu di kota Kita menyadari bahwa tiap kekuasaan membawa penyalah penggunaan dari kekuasaan itu Dan semakin banyak kekuasaan, semakin berlebihan penyalah penggunaan kekuasaan itu Oleh karenanya, manusia yang berkuasa haruslah dibatalkan Dan semakin banyak kekuasaannya untuk melindunginya terhadapinya sendiri Dan untuk melindungi orang lain terhadap dia Yap Tianhin, yang biasa dipanggil John oleh teman-temannya Adalah anak sulung dari tiga bersaudara dari Yap Sin Eng dan Huan Ching Niu Yap dibesarkan dalam lingkungan perkebunan yang sangat feudalistik Kondisi lingkungan tersebut telah menempa pribadi cucuk Kapten Yap Hun Han Dan sejak kecil memiliki sifat pemberontak dan membenci segala bentuk penindasan dan kesemunang-unangan Pada usia sembilan tahun, Ibunda Tianhin meninggal dunia Kemudian dibesarkan oleh Sato Nakashima, seorang perempuan Jepang Bersama Sato, Yap mendapatkan kemesraan dan kekeluargaan yang kelak menciwai kehidupan Yap Tianhin di masa dewasa Ceritanya hanya sedikit saja mengenai bagaimana dia diasuh secara disiplin, secara keras oleh pengasuhnya Yaitu neneknya, nenek angkatnya, yaitu ibu Sato Yaitu seorang wanita yang dibawa oleh kakeknya dari Jepang Pada saat dunia dilanda depresi ekonomi dan Yap tidak memperoleh pekerjaan Akhirnya Yap pindah ke Batavia dan masuk ke Holland's Chinese Quick School atau HCK di Mester Cornelis Setamat dari HCK, Yap menjadi guru selama 4 tahun di Wildenskulen Atau sekolah-sekolah yang tidak diakui pemerintah Belanda, Chinese Zenning School di Cerebon Lalu menjadi guru di Tionghoa Hue Kwan Hall, Chinese School di Rembang, dan Crystal School di Batavia Dan sejak 1938, Yap yang pernah menjadi pencari langganan telepon Bekerja di kantor asuransi Jakarta dan di Balai Harta Peninggalan Departemen Kehakiman pada 1943 Serta mendaftar di Reksto School atau Sekolah Tinggi Hukum Sejak muda, Yap sangat tertarik akan sejarah dan fasih dalam berbahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Perancis, dan bahasa Latin Hal itulah yang kemudian mengantarkannya berkeliling dunia untuk menimba ilmu hukum Ayah saya sangat aktif dalam perkumpulan asosiasi-asosiasi hukum, gereja, sosial Tapi kalau sudah terbawa ke arus politik, dia mundur Dan dia menyatakan bahwa sebagai advokat, sebagai ahli hukum harus neutral Tidak memasuki diri ke dalam suatu golongan politik Pertama, seka keberanian Pak Yap itu tidak ada kompromis dalam menegakkan hukum dan keadilan Dalam menegakkan hak asasi manusia Kedua, kebersahajaan Pak Yap itu orang yang tidak memupuk kekayaan Orang yang betul-betul berjuang untuk prinsip Bukan berjuang untuk mencari uang Beliau itu seorang advokat yang bukan saja pintar, tapi berkarakter Mempunyai keperibadian yang kuat Dan lebih dari itu, sangat juga baik hati Suka menolong orang yang miskin, orang yang susah Bersama John Carwin, Mohtar Kusuma Atmaja dan Komar Yap membuka kantor pengacara pada 1950 Tahun 1970, Yap membuka kantor pengacara sendiri Dan kemudian mempelopori berdirinya Peradin atau Persatuan Advokat Indonesia Dan kemudian menjadi pimpinan asosiasi advokat itu Nama Yap muncul ke permukaan setelah ia terlibat dalam perdebatan di Konstituante pada 1959 Ketika itu, sebagai seorang anggota DPR dan Konstituante keturunan China Ia menolak kebijakan fraksinya yang mendapat tekanan dari pemerintah Yap adalah satu-satunya anggota Konstituante yang menentang Undang-Undang Dasar 1945 Karena keberadaan pasal 6 yang diskriminatif dan konsep kepresidenan yang terlalu kuat Dalam rangka memperkuat perlawanannya terhadap penindasan dan tindakan diskriminatif yang dialami etnis China Yap ikut mendirikan Baperki Suatu organisasi masa yang mulanya didirikan untuk memperjuangkan kepentingan politik orang-orang China Namun, Yap berbeda paham politik dengan Xiao Gyok Chan Salah satu tokoh Baperki saat itu Ia menentang politik Xiao yang cenderung kekiri-kirian Karena itu, Yap kemudian keluar dari organisasi itu Ayah saya merasa bahwa Kalau kamu memilih untuk tinggal di Indonesia Kamu adalah orang Indonesia Jangan mendiskriminasikan diri kamu dari bolongan lain Jangan merasa bahwa kamu minoritas Oh saya minoritas Jadi saya harus mendiskriminasikan diri sendiri Saya melihat Pak Yap ini sebagai sosok yang langka gitu Orang yang tidak takut Padahal kalau dia seorang minoritas Bisa jadi dia ketakutan gitu Dia tidak berani Apalagi menghadapi kekuasaan Tapi orang seperti Pak Yap Sama sekali tidak takut menghadapi kekuasaan Pak Yap itu yang kita kagumi Saya kagumi bagi saya sampai sekarang Contoh adalah kesederhanaannya Pak Yap itu betul-betul Orang yang sederhana Jadi lawyer yang sederhana Jadi kalau kita ke kantornya juga Pak Yap itu hanya dengan dua pembantu Jadi Tidak ada seperti gaya pengacara-pingacara sekarang ini Pakai gasi Pak Yap itu sangat sederhana Dan Paling kedua Pak Yap itu Tidak bisa nyogok Selama menjadi pengacara Selama menjadi pengacara Yap pernah membela pedagang di Pasar Senin Yang tempat usahanya tergusur oleh pemilik gedung Yap juga menjadi salah seorang pendiri Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Atau YLBHI Perguruan Cikini Dan Universitas Kristen Indonesia Pada era Bung Karno Yap menulis artikel yang mengimbau presiden Agar membebaskan sejumlah tahanan politik Seperti Muhammad Natsir Muhammad Rum Mohtar Lubis Suban Rio Syahrir Dan Prinsen Begitu pula Ketika terjadi peristiwa G30S Yap yang dikenal sebagai pribadi yang anti-komunis Juga berani membela para tersangka G30S Seperti Abdul Latif Asep Suryawan Dan Oe Cutat Bahwa Akhirnya Tuhan Memberikan Yap bersama H.J.C. Prinsen Aisah Amini Dr. Halim Wiratbo Sukito Dan Dr. Tambunan Yang tergabung dalam lembaga pembela hak-hak asasi manusia Yang mereka dirikan 29 April 1966 Dan sekaligus Mewakili Amnesti Internasional di Indonesia Meminta supaya para tapol PKI dibebaskan Ia juga membuktikan Nasionalisme tidak dapat dikaitkan dengan nama yang disandang seseorang Ini dibuktikannya dengan tidak mengganti nama Cina yang ia sandang sampai akhir hayatnya Ia juga membela Suban Rio Bekas Perdana Menteri Yang menjadi sasaran cacian masa pada awal Orde Baru itu Pembelaan Yap yang serius dan teliti kepada Suban Rio itu Sempat membuat Hakim-hakim militer di Mahmilub atau Mahkamah Militer Luar Biasa Bingung dan Kesal Saya termasuk salah satu dari wartawan yang bukan menyusup ya Tapi bisa masuk ke sana Karena mungkin saya nggak tahu ya Tapi pokoknya saya dianggap teman Walaupun mereka tahu saya wartawan sinarapan Itu luar biasa tuh si Pak Yap yang inginkan pendek Saya lupa ya apa mereka bilang Cina KT atau Cina kecil itu Pokoknya kok berani benar ya ngomong Tapi sebenarnya dibaliknya ada semacam kekaguman juga Yap juga seorang tokoh yang anti korupsi Ia bahkan sempat ditahan selama seminggu pada tahun 1968 Sebagai akibat kegigihannya menentang korupsi di lembaga pemerintah Pada peristiwa Malari atau Malapetaka 15 Januari 1974 Yap juga tampil teguh memposisikan diri membela para aktivis mahasiswa Ia pun ditahan tanpa proses peradilan Ia dianggap menghasut mahasiswa melakukan demonstrasi besar-besaran Begitu pula ketika terjadi peristiwa Tanjung Priok pada 1984 Yap maju ke depan membela para tersangka Saudara Ketua Majelis yang saya hormati Lembaga pengadilan ini bertujuan untuk memberikan keadilan tanpa pilih bulu Jangan bedakan siapa yang ada di hadapan Anda Apakah mereka tukang beca atau pedagang kaki lima Mereka semua sama dengan yang berbaju safari, pejabat, atau pengusaha Semuanya mendampakkan keadilan dari ketuk palungu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!